Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Adik-adik, para pelajar Atau para siswa Kelas 5, kelas 6 Jenjang SD MI, SDLB dan paket A Dimanapun saja berada Alhamdulillah Ketemu lagi kita melalui channel Daliana Berbagi ini Kita masih akan melanjutkan Pembahasan contoh soal AKM numerasi atau matematika Kali ini adalah bagian ke-16 Yang berarti bagian terakhir dari kelas 5, kelas 6 Kontennya adalah tentang Statistika dan ketidakpastian Kompetensi yang diukur ada 3 ya Nanti kita bahas lebih dalam lagi Sekali lagi Melalui Pembahasan contoh soal AKM ini Tidak ada lain Tujuan saya adalah untuk membantu Kepada para siswa Bapak Ibu Guru Dan juga orang tua Meskipun tidak harus Mengadakan persiapan khusus Dalam rangka pelaktanaan Asesmen nasional nanti Setidaknya kepada Bapak Ibu Guru Ketika mengadarkan materi Ya tolong diselipkan soal-soal yang Sejenis dengan soal-soal AKM Yang ada di web AKM Atau di buku-buku lain Yang Memuat tentang soal-soal AKM Dengan harapan Agar peserta didik nanti ketika menghadapi soal-soal sejenis Itu tidak kaget karenanya Jangan sampai Bapak Ibu Gurunya saja kaget Apalagi muridnya Nah untuk menyingkat waktu Saya izinkan Mohon diizinkan untuk langsung share screen saja Dengan materi yang sudah kami siapkan Nah jadi sekali lagi Ini adalah bagian ke-16 Berarti bagian terakhir dari materi kelas 5, kelas 6 ini Kontennya aljabar Data dan ketidakpastian Kompetensi yang diukur Dan menentukan suku ke-N dari barisan bilangan sederhana Menggunakan rasio atau skala Membaca data yang disajikan dalam bentuk tabel Diagram batang dan diagram lingkaran Ini alamat web AKM itu Karena kemarin di bagian 15 sudah saya buka Kali ini saya tidak buka web ini Silahkan nanti dibuka sendiri Oke Nah soal AKM Dari web AKM Jenjang SDM SDLB paket A yang sudah saya bahas Melalui channel Galiana Berbagi ini Khususnya bagi adik-adik atau bapak ibu yang Baru pertama kali membuka channel ini Perlu diketahui untuk jenjang SDM MPSDLB paket A ini saya sudah bahas Soal Ayo Coba Ada 13 butir soal Saya bahas sekali Dalam satu video Sehingga 13 soal Cukup lama memang Kemudian untuk kelas 4 Kelas 5 48 butir soal Itu soal apa Contoh soal AKM Itu saya bahas dalam 5 video Berarti ada yang 10 soal Ada yang 12 soal Ada yang 8 soal Ada juga yang 5 soal Nah mulai materi kelas 5 Kelas 6 Ini saya bahas hanya 4, 5, sampai 7 soal Bagian ke 6 Itu 4 soal Bagian 7 juga 4 soal Bagian 8 4 soal Jadi rata-rata 4, 5, 6 Paling banyak 7 soal Bagian 9 Bagian 10 Bagian 11 12 15 13 ya Itu kontennya pengukuran Bagian 12 Di geometri dan pengukuran 6 sampai 11 Itu Tentang Bilangan Banyak sekali tentang bilangan Bagian 14 Itu Tentang aljabar Bagian 15 Juga aljabar Bagian kedua Ini 4 soal-4 soal Karena satu bagian itu Satu kompetensi Persamaan itu Ada 8 soal Saya bahas menjadi 2 Nah bagian terakhir Bagian 16 ini Dari web AKM Ada 5 soal Nah saya tambahi Satu soal Sehingga ada 6 soal Nah Ini yang diukur ya Menentukan suku KN Tadi sudah ya Kemudian Menggunakan rasio Atau skala Membaca data Yang disajikan Dalam bentuk tabel Diagram batang Dan diagram lingkaran Nah ini cakupan materinya Kalau adik-adik ingin Melihat cakupan materi ini Saya bahas di Mulai dari bagian 6 7 Ini 8 9 9 dan 10 11 Jadi sampai operasi itu Bagian 11 Bagian 12 Ini ada Dari web AKM 2 soal Saya tambah 5 soal Jadi ada 7 soal Pengukuran ini 5 soal Algebra ini 8 soal Saya bagi Jadi 2 bagian Nah ini bagian 16 Itu ada 5 soal Saya tambah 1 soal Sehingga ada 6 Putir soal Nah seperti apa Soal dan penyelesaiannya Ini ya sebelumnya Mungkin adik-adik Bapak sudah Siap Dengan alat tulisnya Dan perhatiannya Karena kalau perhatian Tidak serius Dan tidak sambil Coret-coret Sambil Tidak Sambil Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang saya akuskan Ya nanti hasilnya Tidak bisa maksimal Oke Sudah Siap Dengan perhatian Dan coret-coretnya Coba nanti Sambil menjawab Pertanyaan-pertanyaan Saya Sekaligus Sambil mengingat-ingat Kembali Pelajaran-pelajaran Yang sudah kalian Pelajari sebelumnya Oke Nah ini Nomor 1 Itu soal Tentang urayan Tertutup Perhatikan gambar Berikut Jadi ini Ada pola Yang dibuat Dari kancing Baju Ini pola pertama Kedua Ketiga Kempat Nah Pertanyaannya Suku Kedua belas Pada pola Bilangan Di samping Ya Kalau ini di bawah Ini di atas Di samping Adalah Titik-titik Gimana ini Strateginya Ini banyak cara Banyak jalan Menuju rumah Masih ingat ini Justlah sudah sebelumnya Di bagian-bagian sebelumnya Sudah banyak Seperti ini Cara pertama Kita buat ini Dari pola ini Banyaknya Kancing Baju Ini dibuat Barisan Bilangan Yang menunjukkan Banyaknya Kancing Baju Yang pertama ini Berapa Satu Dua Ini Satu Dua Tiga Empat Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Bisa dibahami Sampai disini Jadi ini Kalau ditulis Barisan Bilangannya Empat Suku Berdasarkan Gambar Pola Kancing Baju Ini Adalah Dua Empat Enam Dan Delapan Eh Mana Enggak susah kan Nah Yang akan dicari Kalau ini kan baru pertama Kedua Ketiga Keempat Diminta Kedua Belas Untuk bisa melanjutkan sampai ke dua belas Bisa dilihat ini aturannya Dua Jadi Empat Diapakan Harus sama aturannya ke belakangnya ini Terus Tetap Ditambah Apa Dikali dua Ya Tapi apakah ini empat Dikali dua Berarti salah Tambah dua Tambah dua Tambah dua Oh Aturannya Ditambah dua Ditambah dua Ditambah dua Sehingga bisa dilanjutkan Sampai ke dua belas Nah Habis lapan berapa Sepuluh Ya Terus Tambah dua lagi Dua belas Terus Berapa Atau suku ke dua belas Itu adalah Dua puluh empat Coba Pertama Dua Kedua Empat Ketiga Enam Keempat Kelapan Kelima Kepuluh Keenam Dua belas Ya Ketujuh Empat belas Kedelapan Enam belas Kesembilan Lapan belas Kesepuluh Dua belas Kesebelas Dua belas Kedua belas Kedua belas Adalah Dua puluh Empat Ya Boleh juga Aturannya Yang pertama Dikali dua Yang kedua Dikali dua Yang ketiga Tiga kali dua Keempat Empat kali dua Kelima Lima kali dua Berarti ke dua belas Dua kali Dua puluh empat Apa dua Dua kali Dua Belas juga Boleh Banyak jalan Menuju Roma Tuh Begini juga Boleh Cara kedua Boleh juga Jadi ini jawabnya Adalah Dua puluh Empat Cara kedua Boleh ini Sama Dengan tadi Dituliskan dalam Barisan bilangan Ini Karena aturannya Ditambah dua Ditambah dua Ditambah dua Berarti ini Barisan bilangan Aritmatika Dengan suku Pertamanya Berapa Dua Oke Terus Beda antara Dua suku Empat kurangi Dua Dua Enam kurangi Dua Dua Lapan kurangi Dua Dua Boleh Begitu Jadi ini Suku pertamanya Beda Beda antara Beda antara Dua suku B nya Dua Bagaimana Rumus suku Ke N Dari barisan Bilangan Aritmatik Ada yang ingat Gimana UN Sama dengan Iya A Tambah N Dikurang Satu Kali B Ini UN Sama dengan A Ditambah N Min Satu Dikurang Satu Kali B Yang Sekarang Cari Suku Kedua Belas U Dua Belas Sama dengan Dua A nya kan Dua B nya Kali N N nya Dua Suku Kedua Belas N nya Dua Belas Dikurang Satu Kali BB B nya Adalah Dua Ini Sama Dengan Dua Kali A Dua Tambah Dua Dikurang Satu Itu Sebelas Sekalikan Dua Dua Tambah Dua 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 Itu Cara Kedua Ada Lagi Cara Ketiga Ada Cara Ketiga Dengan Melanjutkan Gambar Pola Ini Jadi Gambar Lagi Apa Kancing Baju Kesini Lima Terus Kesini Lagi Tambah Lagi Suku Berikut Gambar Berikutnya Gambar Berikutnya Itu Nanti Kalau Dilanjutkan Sampai Pola Kedua Belas Juga Akan Sama Dengan 24 Tadi Cara Keempat Meskipun Tidak Saya Tulis Itu Oh Ke Satu Dua Kedua Empat Ketiga Enam Keempat Lapan Kelima Sepuluh Keenam Dua Berarti Kedua Belas Dua Kali Dua Belas Dua Puluh Empat Jadi Banyak Cara Jadi Ini Kalau Mau Ditulis Secara Keempat Boleh Mana Jadi Yang secara Keempat Tidak Saya Tulis Jadi Kalau Mau Ditulis Secara Keempat Itu Dari Barisan Bilangan Ini Terlihat Bahwa Suku Kesatu Dua Suku Kedua Empat Suku Ketiga Enam Suku Keempat Lapan Suku Kelima Sepuluh Suku Kenang Dua Belas Berarti Suku Kedua Belas Ya Dua Belas Kali Dua Dua Beluh Empat Boleh Itu Jadi Banyak Jalan Menuju Roma Itulah Demokrasinya Matematika Meskipun Matematika Itu Dibilang Orang Ilmu Pasti Tapi Caranya Tidak Mesti Harus Hanya Satu Cara Bisa Banyak Cara Oke Sekarang Kita lanjut Yang nomor Dua Yang nomor Dua Ini Pilihan Ganda Tentang Peta Perhatikan Peta Berikut Ini Peta Jawa Timur Pembagian Administratif Merah Adalah Kota Hijau Ini Kabupaten Merah Merah Ini Yang Ini 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 Menunjukkan Ibu Kota Kabupaten Malang Lumajang Probolinggo Jember Bundowoso Banyuwangi Kota Nah Disini Diketahui Skala Peta Di atas Adalah Satu Banding Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Pertanyaannya Jika Jarak Antara Kota Gresik Dan Kota Malang Pada Peta Itu Delapan Sentimeter Maka Jarak Sebenarnya Kedua Kota Tersebut Adalah Titik Jadi Kita Harus Ingat Ingat Dulu Ini Pilihannya Karena Pilihan Danda A 10 Kilometer B 50 Kilometer C 100 Kilometer Dan 150 Kilometer Jadi Harus Ingat Dulu Ingat Ingat Apa Itu Skala Apa Itu Skala Itu Mana Perbandingan Ya Perbandingan Apa Jarak Ya Perbandingan Jarak Apa Dan Apa Apa Artinya Skala 1 Juta 250 Ribu Ini Artinya Apa Artinya Artinya Jarak Jarak Satu Sentimeter Pada Gambar Mewakili Satu Juta 250 Ribu Sentimeter Jarak Sebenarnya Nah Satu Satu Kilometer Berapa Satu Kilometer Berapa Senti Saya Ingat Hanya Turutannya Kilometer Terus Hektometer Terus Dekameter Terus Meter Terus Apa Desimeter Terus Desimeter Sentimeter Terus Millimeter Nah Nah Sekarang Setiap Turun Satu Tangga Dikali Sepuluh Ya Naik Satu Tangga Dibagi Sepuluh Kalau Turun Dua Tangga Kali Seratus Kalau Turun Tiga Tangga Kali Seribu Nah Kilo Ke Senti Turun Berapa Tangga Turun Lima Tangga Makanya Kali Seratus Ribu Jadi Ini Kalau Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Sentimeter Jarak Sebenarnya Itu Berapa Kilo Ya Bagi Seratus Ribu Dua Belas Koma Lima Kilometer Jarak Sebenarnya Ya Jadi Skala Itu Apa Tadi Perbandingan Apa Ya Perbandingan Jarak Pada Gambar Kalau Itu Gambar Atau Juga Pada Peta Kalau Merupakan Peta Dibagi Atau Dibanding Dengan Jarak Sebenarnya Nah Dari Pengertian Skala Ini Kita Bisa Bagaimana Mengitung Jarak Pada Gambar Atau Bata Peta Ibarat Kalau Lima Sama Dengan Sepuluh Bagi Dua Lagi Lima Sama Dengan Sepuluh Bagi Dua Nah Kalau Dua Eh Maaf Kalau Sepuluh Lima Kali Dua Kalau Dua Mengitung Jarak Sebenarnya Sepuluh Dibagi Lima Ya Berarti Kalau Menghitung Jarak Pada Gambar Atau Pada Peta Gimana Ya Sekala Dikam Jarak Sebenarnya Dengan Catatan Ini Nanti Satuannya Disamakan Kalau Menghitung Jarak Sebenarnya Gimana Gimana Iyak Jarak Pada Gambar Atau Peta Dibagi Skala Nah Juga Perlu Diingat Satu Meter Tadi Berapa Centi Karena Gambar Gambar Biasanya Ada Meter Kalau Peta Biasanya Jutaan Satuannya Kilometer Jadi Satu Meter Berapa Centimeter Iya Seratus Kalau Satu Kilometer Berapa Centimeter Dari Seratus 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 Seribu Nah Itu Jadi Ini Jadi Satu Kilometer Itu Seribu Meter Satu Meter Seratus Centi Maka Satu Kilometer Seratus Ribu Sentimeter Nah Nanti Kalau Merubah Dari Sentimeter Ke Meter Ya Bagi Seratus Merubah Dari Sentimeter Ke Kilometer Dibagi Seratus Ribu Ini Perlu Diingat Ini Jangan Dilupakan Baru Sekarang Kita Jawab Pertanyaan Penyelesaiannya Yang Tahu Tadi Apa Nah Ini Skala Skala Peta Itu Satu Banding Satu Juta Dua Ratus Lima Rp Jadi Boleh Ditulis Titik Dua Banding Boleh Ditulis Per Begini Terus Apalagi Ini Jarak Pada Peta Delapan Sentimeter Yang Ditanya Apa Ini Jarak Sebenarnya Jarak Sebenarnya Tadi Gimana Ini Jarak Pada Peta Dibagi Skala Berarti Delapan Dibagi Satu Per Satu Juta Dua Ratus Lima Rp Membagi Dengan Peta Itu Sama Dengan Apa Iya Mengali Mengalikan Tapi Dengan Kebalikan Dengan Pembaginya Pembaginya Ini Satu Banding Satu Per Satu Juta Dua Ratus Rp Berarti Sama Saja Dengan Delapan Kali Ini Dibalik Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Per Satu Kalikan Berapa Ini Berapa Sepuluh Juta Sentimeter Disini Tidak Ada Sentimeter Berarti Harus Diubah Ke Kilometer Dibagi Seratus Ribu Dibagi Seratus Ribu Itu Sama Saja Membuang Nolnya Ini Lima Sehingga Dari Nolnya Itu Tujuh Dibuang Lima Tinggal Dua Dibagi Seratus Ribu Semua Itu Nolnya Hilang Lima Dibagi Biasanya Kalian Dicoret 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 Kilometer Jadi Jawaban Yang Benar Adalah T Nah Kalau Ini Lupa Ya Susah Ya Jangan Lupa Mana Bisa Dipahami Sampai Disini Mengingat Kembali Tentang Peta Ini Saya Tambahi Kalau Ini Tentang Peta Sekarang Gambar Bersekala Ini Pilihan Ganda Komplek Benar Salah Gambar Rencana Sebuah Aula Aula Gambar Di samping Tampak Depan Dan Samping Ini Samping Dari Gambar Rencana Dari Gambar Rencana Sebuah Aula Di SD Sukajaya Dengan Ukuran Gambar Sebagaimana Tersantum Pada Gambar Ini Ukurannya Panjangnya 75 cm Lebarnya 20 cm Nah Ini Tingginya Dari Tanah Sampai Ujung Atap Paling Tinggi Ini 25 cm Terus Nah Tinggi Kusen Pintu Tidak Tinggi Pintu Kusennya Sampai Dari Atas Tidak Tahu Berapa cm Tentu Nanti Ditanyakan Terus Johnny Yang merupakan Salah Satu Siswa Kelas Lima SD Sukajaya SD Sukajaya Oleh gurunya Diminta Mengukur Lebar Aula Dan Tinggi Kusen Pintu Kalau Ngukur Ini Kan Tidak Susah Ngukur Ini Juga Kepanjangan Ngukur Yang Sebenarnya Jadi Ngukur Lebarnya Sama Tinggi Apa Maaf Ya Bukan Ngukur Ya Ngukur Ya Ngukur Tinggi Pintu Ini Sebenarnya Lebarnya Ini Lebarnya Ternyata 12 Meter Kalau Ngukur Ini Kan 3 Meter Saja Masih Bisa Kalau Yang 25 Meter Ini Apa Yang Tinggi Ngukur Ini Sebenarnya Kan Susah Jadi Yang Bisa Diukur Ini 3 Meter Tinggi Pusen Pintu Jadi Tidak Tingginya Pintu Ini Tapi Mulai Dari Atas Ini Nah Kemudian Pertanyaannya Berdasarkan Gambar Di Samping Dan Informasi Di Atas Nyatakan Benar Atau Salah Pernyataan Berikut Ini Ini Kita Pindah Di Ini Allah Ini Tidak Apa Kalau Itu Keputuk Karena Yang Ada Angka Angkanya Kan Disini Ini Pernyataannya Pernyataan Pertama Skala Gambar Rentana Ini Adalah 1 Banding 20 Kemudian Tinggi Aula Aula Sebenarnya 15 Meter Tinggi Kusen Pintu Pada Gambar Ini Yang Tahu Ini Tapi Sebenarnya Tahu 3 Meter Adalah 5 Zentimeter Benar Atau Salah Pernyataan Ini Kita Lihat Skala Tadi Apa Perbandingan Jarak Pada Gambar Dengan Jarak Sebenarnya Tentu Yang Sejenis Sejenis Itu Maksudnya Kalau Lebar Dengan Lebar Jangan Lebar Dengan Panjang Lebar Aula Jangan Dibandingkan Dengan Tinggi Pintu Maka Kalau Kita Hitung Skalanya Ini Skala Gambar Ini Yang Tahu Ini Lebar Membandingkan Tinggi Pusen Pintu Ini Tahu Membandingkan Dengan Panjang Nggak Tahu Panjang Di Sini Jadi Yang Tahu Dua Dua Ini Adalah Lebar Aula 12 Meter Sebenarnya Dan Lebar Pada Gambar Adalah 20 cm Jadi Ini Kalau Kita Bandingkan 20 cm Banding 12 Meter Nah Ini Nggak Sejenis Harus Dibuat Sama 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 Senti 12 Meter Perjadikan cm Tadi Dikali 100 1200 Baru Disederhanakan Bagi 20 Semua Bagi 20 Ini Dapat 1 1200 Bagi 20 Berapa Iya 60 Jadi Skalanya Adalah 1 Banding 60 Atau Boleh Ditulis Begini 1 Banding Itu Pakai Titik 260 Jadi Pernyataan Ini Salah Jadi Skala Skala Gambar Ini Bukan 1 Banding 20 Tapi 1 Banding 60 Bisa Dipahami Sampai Disini Nah Sekarang Bisa Dilanjut Ya Ini Cara Menentukan Skala Tinggi Aula Sebenarnya Berarti Skala Yang Kita Pakai Ini Skalanya 1 Banding 60 Jadi Tinggi Aula Pada Gambar Berapa Ini 25 Zentimeter Berapa Tinggi Aula Sebenarnya Ya Apa Menghitung Sebenarnya Tadi Darak Pada Gambar Jadi Tinggi Pada Gambar Terus Dibagi Dengan Skala Dibagi 1 Banding 60 Atau 1 Per 60 Boleh Saja Sama Saja Dikali Tapi Dibalik 25 Kali 60 Per Satu Ya Sama Saja Berapa Ini 1 Apa 1500 Sentimeter Jadikan Meter Dibagi 100 Berapa 15 Meter Berarti Jawaban Ini Benar Bisa Dipahami Sampai Disini Oke Jadi lanjut Sekarang Tinggi Kusen Pintu Pada Gambar 5 Sentimeter Skalanya Ini Tadi Berapa Tinggi Kusen Pintu Sebenarnya Ini 3 Meter Ini Berapa Berarti Dimana Menghitung Jarak Pada Gambar Atau Pada Peta Sebenarnya Dikali Skala Berarti 1 Banding 60 Atau 1 per 60 Kali 3 Meter Ini Gambar Kok Meter Gambar Umumnya Sentri Ini Jadikan Sentri 1 per 60 Kali Kali 103 3 3 Meter Jadikan Sentri Kalikan 100 300 Nah Ini Dibagi 60 Bisa Dibagi 10 Dulu Ini Nolnya Hilang 1 Berarti 30 Bagi 6 Sama Dengan 5 Sentimeter Berarti Jawaban Ini Apa Pernyataan Nomor Ketiga Pernyataan Ketiga Ini Benar Oke Bisa Dipahami Sampai Disini Sebenarnya Tidak Pake Skala Juga Bisa Dengan Perbandingan Tapi Karena Ini Bicara Tentang Skala Sudahlah Kita Pake Skala Dengan Perbandingan Senilai Juga Bisa Ini Tidak Kita Bahas Disinilah Nanti Lain kali Aja Kalau Menudahkan Perbandingan Seperti Apa Oke Bisa Dilanjut Kita Lanjut Sekarang Ini Nomor Satu Lagi Karena Kompetensi Yang Diukur Sudah Berbeda Ini Tentang Data Pilihan Ganda Data Pekerjaan Penduduk Di Suatu Wilayah Adalah Sebagai Berikut Pedagang 200 Orang PNS 20 Orang Pegawis Wata 80 Orang Dan Wira Swasta 100 Orang Diagram Lingkaran Yang Tepat Untuk Data Tersebut Adalah ABCD Jadi Ini Kompetensi Menggambar Diagram Lingkaran Dari data Yang ada Dimana Langkahnya Jadi Disini Bisa Dinyatakan Keadaan Dalam Persen Bisa Juga Dalam Derajat Kalau Dalam Derajat Satu Lingkaran Ini Berapa Derajat Satu Lingkaran Penuh Iya 360 Derajat Kalau Persen Berarti Keseluruhan Ini 100 Persen Oke Sekarang Sebelum Menentukan Berapa Persen Masing-masing Profesi Ini Apa Yang harus Kita cari Dulu Kita hitung Dulu Iya Jumlah Seluruh Penduduknya Ini Berapa Jadi Dijumlahkan Dulu Jadi Hitung dulu Jumlah Penduduk Berapa Jumlah Penduduk Jumlahkan 200 Tambah 20 Tambah 80 Tambah 100 Jumlahkan 20 Tambah 80 Kan 100 200 Tambah 100 Tambah 100 Berarti 400 Orang Sampai Disini Bisa Dipahami Nah Baru Sekarang Ini Persentase Pedagang Berapa Nah Gimana Menentukan Persentase Pedagang Mana Iya Banyaknya Pedagang Dibagi Jumlah Penduduk Kali 100% Oke Banyaknya Pedagang Tadi 200 Bagi 400 Kali 100% Ini Bisa Disedanakan Bagi 100 Semua Bagi 100 Ini 2 Bagi 100 Ini 4 Atau Bagi 200 Semua Ini 1 Ini 2 Kali 100 Berapa 50% Oke Nah Sekarang Apa Persentase PNS Berapa Berarti 20 20 Bagi 20 Terus Persentase Wira Swasta Berarti Kurang 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 Ya Wiras Wasta W RS Wasta Memang Tengah Disingkat Supaya Ini Bisa Lurus Jadi Berapa 100 Bagi 400 Kali 100% Sama 100 Dibagi 4 Sama Dengan 25 Persen Nah Dari Sini Mana Yang Benar Pedagang 50% Ini Apa Pedagang Masa 50% Gambarnya Segini 50% Itu Yang Ini 50% Ini Sudah Salah Semua Ini Ya 50% Separuh Lingkaran Nah Terus PNS Berapa PNS 5% PNS 5% PNS 5% Pegawai Swasta 25% Terus Wira Swasta 20% Yang Benar Mana Wira Swasta Wira Swasta 25% Berarti Ini Kebalik Yang Benar Adalah Yang Cocok Viras Swasta 25% PNS 5% Pedagang 50% Dan Gambarnya Cocok Kalau ini Pedagang Mana Pedagang 50% Kok Segini Ya Oke Bisa Dipahami Ini Itu caranya Oke Bisa Dilanjut Sekarang Nomor Dua Masih Tentak Diagram Lingkaran Diagram Lingkaran Berikut Adalah Data Hasil Panen Bisa Mentari Jika Jika Jumlah Seluruh Panen 500 Kuintal Berapa Kuintal Panen Jagung Mana Panen Jagung Ini Panen Jagung Ini Digambar Seper Berapa Lingkaran Ini kan Setengah Ini kan Ini kalau Dibagikan Separuhnya Setengah Ini Berarti Ini Digambarkan Berapa Iya Seperempat Lingkaran Satu Lingkaran Berapa Persen Tadi Seratus Persen Berarti Ini Seperempat Kali Seratus Persen Berapa Seratus Bagi Empat Dua Puluh Lima Persen Karena Jumlah Panen Seluruhnya 500 Kuintal Maka Jumlah Panen Jagung Berapa 25 Persen Itu 25 Per Teratus Dikali Jumlah Seluruh Panen 500 Ini Bisa Dibagi 100 Ini 5 Ini 1 Berarti 5 Kali 25 Berapa 125 Kuintal Jadi Jawaban Yang Benar Adalah Oke Tidak Susah Tidak Susah Sekarang Nomor Tiga Pilihan Ganda Diagram Lingkaran Berikut Adalah Data Kegemaran Olahraga Sesuai Kelas 6 Ini Datanya Sepak Bula Separuh Lingkaran Kukal Seperempat Nah Poli Dan Bulu Tangkis Seperempat Dibagi Dua Poli Dan Bulu Tangkis Berapa Persen Sesuai Yang Kemar Bulu Tangkis Kita Lihat Gimana Ini Banyak Sesuai Lihat Banyak Sesuai Yang Suka Poli Dan Bulu Tangkis Itu Digambarkan Sama Dengan Banyak Sesuai Yang Suka Kukal Ini Dua Ini Digambarkan Sama Dengan Yang Suka Kukal Seper Berapa Lingkaran Seperempat Lingkaran Suka Pami Seperempat Lingkaran Itu Suka Suka Seperempat Kali Seratus Persen Berapa Tadi 25 Persen Oke Nah Sekarang Yang Sukapoli Berapa Sukapoli Itu 8% Sehingga Yang Suka Beli Tangkis Berapa Banyak Yang Suka Beli Tangkis Kurang Suka Banyak Suka Suka Beli Tangkis Rumah Suka 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 banyak siswa sukapoli dan bulu tangkis digambarkan sama dengan banyak yaitu seperempat lingkaran berarti ini kalau yang coklat ditambah yang biru dijumlahkan sama dengan banyaknya yang ungu ini yaitu seperempat lingkaran dari seperempat kali 100% itu 25% dan 144 sedangkan yang sukapoli itu 8% berarti yang suka bulu tangkis berapa ya 25% disurangi 8 sama dengan 17% jadi jawabannya adalah eh eh sampai disini ada pertanyaan kalau ada pertanyaan silahkan boleh ditulis di komentar dibawah video ini atau boleh juga ditanyakan lewat nomor WA saya 082153003192 kiranya untuk saat ini cukup kita cukupkan campur disini dengan suhacah hujan ini baru hujan ya mudah-mudahan bermanfaat dan keherapkan tetap semangat untuk belajar kapan saja dimana saja dan kepada siapa saja mudah-mudahan kalian semua mengganti anak-anak saya yang sukses amin amin ya rabbal alamin saya kiri silahitaukis baribayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya terima kasih selamat menikmati